eh adakah amini eh tapi kau motor yang mereka kendarai rambat banget ya ayo dong buruan mas gondrong gaspol ah ah cepetan aku abisi keburu hujan gimana mau kenceng neng orang ditariknya pake itu omg ternyata motor yang kalian kendarai ditarik sama si pitbull duh mas gondrong gimana sih sudah tau motor gak ada bensin malah masih dipake jadi gini deh kejadiannya btw kok sobat otan ini kuat banget ya bisa narik motor dengan dua penumpang diatasnya otan kasih informasi jika dilihat dari anatominya pitbull terlihat sebagai anjing yang kuat mereka memiliki struktur tulang-tulang yang kokoh serta otot yang kekar dengan urut yang menonjol jadi kalau untuk sekedar menarik beban seperti ini sih bisa sambil merem hehehehe apalagi pitbull termasuk anjing yang tidak mudah menyerah terhadap tantangan mantap jiwa kamu sob hehehe berhenti 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 ah neng gak mau pake motor ah lama neng gak mau pake mobil yaudah kita pake Lamborghini aja gaya banget sih nih mas gondrong hehehehe nah ini neng mobil Lamborghini nyala A walaah ini toh mobil mewah ala mas gondrong otan kirain mobil kayak yang di film-film hehehehe tapi unik juga sih yuk ah mari kita lanjutkan perjalanan kita sebentar deh tapi kok keliatannya sama aja kecepatannya antara naik motor sama naik mobil wah wah otan mencium ada yang tidak beres nih jangan-jangan neng gimana enak ke naik mobil enak sih enak ah tapi tetep aja ditariknya pake itu tuh tuh kan lagi-lagi mas gondrong bikin ulah teman walau sudah naik mobil tetap saja kendaraannya ditarik sama si pitbull untuk melakukan kegiatan tarik beban seperti ini sebelumnya pitbull harus melalui berbagai proses latihan karena pada dasarnya pitbull sudah memiliki modal untuk dapat melakukan aktivitas seperti ini nah untuk melakukan adegan ini juga dibutuhkan harness khusus agar saat menarik beban sobat otan ini tidak mengalami cedera teman btw maafkan mas gondrong ya sob gara-gara dia kamu yang jadi kena getahnya hehehehe wah 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 pitbull pitbull betina ini juga gak mau kalah nih mau ngapain sisis apa tarik tambang oke deh mala dan britney udah gak sabar tuh satu dua tiga mulai ayo 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 britney mala semangat aksi malah menggoyang-goyangkan ujung tali tidak membuat tali yang dikikit britney terlepas loh keren ternyata britney lebih memilih untuk diam dan mempertahankan hingga tidak terlepas dari kikitannya pret pret dengan begitu perlombaan tarik tambang kali ini dimenangkan oleh bradley yoo 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 Katanya mampu menarik beban hingga 2 ton lho. Gak usah heran kenapa anjing satu ini sangat kuat. Sebab jenis anjing turunan Bulldog dan Terrier ini mempunyai masa otot yang lebih besar dibanding anjing lainnya. Bahkan Pitbull dinobatkan sebagai anjing terkuat dibandingkan dengan Rottweiler dan Mastiff. Keren kan? Wah wah kayaknya Paman Marlon gak mau kalah kuat nih sama Pitbull. Mau coba tarik mobil juga ya Paman? Loh lho lho timbangannya rusak kali ya. Masa badan proporsional Paman Marlon beratnya sampai 130 kilogram. Astaga ternyata ini tuh yang nyumbang 60 kilogram beratnya Paman. Jadi seperti inilah cara Paman Marlon menimbang Pitbull kesayangannya McGregor. Pitbull ini bukan obesitas loh ya. Tapi masuk dalam jenis Pitbull Double XL yang terbesar di Indonesia. Ternyata McGregor bisa tumbuh lebih besar bukan bantuan dari suplemen makanan teman. Tapi badan besarnya diwariskan dari keturunan sebelumnya. Mulai dari kepala, perut, hingga kaki. Semuanya super size. Wah iya, tahukah teman? Sebenarnya Pitbull bukanlah jenis anjing ras murni. Umumnya jenis anjing ini merupakan hasil persilangan berbagai jenis anjing petarung. Hmm, pantas aja muka kamu gak kalah serem sama postur tubuhnya. Pitbull Double XL pasti punya double tenaga juga dong ya. Bener gak sob? Walaupun gak ikut tarik tambang, tapi Greger juga punya tongkat favorit buat digigit. Paman Marlon aja sampai kewalahan tuh menahan tongkat yang terus digigit Greger. Rupanya, gigitan Pitbull yang susah dilepas bukan sepenuhnya karena rahang yang kuat. Tapi, Pitbull memiliki karakter yang ambisius. Saat ia terprovokasi untuk menggigit, ambisi Pitbull muncul untuk terus menggigit hingga mengunci dan susah untuk dilepas. Jika dibandingkan dengan Doberman, Rottweiler, atau Siberian Husky, gigitan anjing Pitbull masih kalah kuat guys. Tapi, ada satu ketangkasan Pitbull yang kurang optimal pada jenis super size ini. Ada yang bisa tebak? Yaps! Lompat! Dengan size super besar, tentu sangat mempengaruhi lompatan anjing lincah ini. Ayo Paman, pancing Greger untuk lompat! Nah kan, lompatan si double XL ini tidak tinggi teman. Namun, karena tubuhnya yang panjang, maka saat ia berdiri dengan satu kaki, maka saat melompat tetap terlihat tinggi. Padahal, semakin besar bobot tubuh si Pitbull, maka semakin sulit ia untuk melompat. No problem sob! Semua punya sisi spesialnya masing-masing kok! Oh iya, teman di rumah pasti sering dengar stigma negatif tentang sobat Pitbull kan? Yah, banyak kasus yang membuat Pitbull jadi anjing ganas dan dapat melukai banyak orang. Sebenarnya itu semua tergantung dari pola merawat klan tersebut. Mac Greger Super Size ini dilatih untuk menjadi anjing rumahan, bukan sebagai anjing petarung. Jadi karakter Pitbull yang galak dan agresif gak bisa ditemui pada Greger. Justru ia menjadi anjing yang ramah dengan semua orang, termasuk anak kecil. So sweet! Terima kasih telah menonton!